Intro Intro Halo Youtube Kembali sama Gok Pramsky di channel Pramsky Kurniawan Di video kali ini Gue sedikit berbeda dari video-video sebelumnya Karena di video kali ini Gue mau berbagi cerita sama berbagi Apa ya Settingan game gue ya Jadi, bisa dibilang Itu gue tuh masih baru Di dunia game balapan Suka sama game balapan itu Sekitar bulan Agustus September 2019 Semenjak saat itu Gue langsung mencari-cari Informasi tentang sim racing Kalau orang bilang itu sim racing karena simulasi Racing, jadi simulasi balapan Karena gue punya budget Yang terbatas itu, akhirnya gue mencari Informasi mencari apa aja yang Diperluin di video kali ini Gue mau berbagi settingan Dengan harga yang 5 juta, 6 jutaan Lo punya sim racing di rumah Dan gue berbagi Settingan gue yang saat ini Gue pake di rumah gue ya Oke, kita mulai ya Yuk Oke guys, sekarang Gue mau ngasih tau apa aja yang Settingan gue yang murah meriah ini ya Jadi gue pertama kali itu Belinya itu konsol dulu ya PS4 Slim ukuran 1TB Gue belinya di Mangga2 Gue beli konsol PS4 Slim ini Harganya itu sekitar 3,9 Taruh lah Kita 4 juta ya Karena gue pake ongkos jalan, ongkos bensin Segala macem, gue beli kesana Karena rumah gue di Bekasi Dan tokonya itu di Jakarta Barat Jadi lumayan jauh Terus gue beli TV Beli TV ini bekas ya, gue beli TV bekas Merak Toshiba Ukuran 32 inch Dan ini gue belinya di OLX ya Jadi ini gue dapetinnya harganya 900 ribu Sama ya ongkos jalan buat ngambil TV nya ke yang jual Jadi sejutaan lah ya Satu juta Mejanya ini gue beli di Lazada Harganya itu waktu itu gue dapetnya 500 ribu Dan cukup kuat ya Cukup kuat Udah setting konsol Oh ya tunggu tunggu Ini Belum ada ya Xbox itu belum ada Ini gue belinya baru awal tahun ini Eh baru akhir tahun kemarin gue baru beli ini Setelah PS4 gue baru beli ini Tapi ini kita gak ngomongin konsol Xbox Kita ngomonginnya PS4 ya Gue waktu itu masih pake game-game yang ada di PS4 Yang game digital Oke gue akhirnya nyari lah Game balapan yang seru Dan sebenernya game balapan yang pertama kali gue beli adalah Grand Turismo Sport Yang ini nih Pertama kali gue beli Ini yang pertama kali gue beli Karena ini kan game eksklusif ya Game eksklusif PS4 tuh Only on Playstation Terus Mencoba mencari tau game apa sih yang seru Selain Grand Turismo ini Tapi bisa buat di PS4 Akhirnya Gue dapet di PS4 ini Ada game namanya Project Cars Dan gue belinya yang Project Cars 2 Ini 2 game ini Favorit gue nih Ini game favorit banget nih Kesukaan gue nih Sport sama Project Cars Kenapa gue suka sama game ini Karena Project Cars itu Menurut gue game yang cukup mendekati realita ya Cukup realistis Kayak ada rusaknya Mobilnya kalo tabrakan hancurnya keren Terus banyak banget masalah mekanik Yang terjadi seperti dunia nyata ya Game nya ini Nah ini tadi gue belum ngasih tau harganya nih Game Project Cars sama Grand Turismo Gue belinya ini 500 ribu Lumayan ya Terus Kalo game Project Cars ini Gue belinya itu Sekitar harga 350 ribuan lah ya Oke Udah game Udah console Udah TV Udah meja Kurang rasanya kalo main balapan tapi gak pake steering wheel Nah Gue mencari tau Gue cari informasi steering wheel murah meriah Tapi yang bisa semua konsol Karena gue emang planning nya Main balapan gak cuman di PS4 aja Jadi ada Xbox Sama gue punya Nintendo Ya kan Nintendo Switch Akhirnya gue cari tau Apa sih steering wheel yang murah meriah Tapi bisa semua konsol Menemukan lah gue ini Ya PXN V900 ini ya Ini steering wheel murah meriah Dan gue dapet di Lazada dengan harga Satu juta tujuh puluh ribu Bayangin coba Bisa semua konsol Bisa semua game Di konsol Xbox PS4 sama Nintendo Switch Harga sejutaan Ini gue beli akhir tahun 2019 Sekitar bulan Desember gue beli Ya November Desember gue beli Itu dia settingan gue Yang harganya sekitar Enem jutaan lebih ya Tapi masih di bawah Tujuh juta Empat juta Sejuta Ininya tiga setengah Ininya 500 ribu Ininya sejuta Berapa tuh? Coba hitung Ya segitulah pokoknya ya Nah Jadi dengan budget Yang gak nyampe sejuta itu Jadi 6 jutaan ya Sejuta kurang dikit Lo bisa Ngedapetin sim racing Di rumah Dengan budget segitu Kalau lo punya budget lebih Ya bagus Jadi lo bisa bebas lagi Lo bisa lebih bagus lagi Dari gue ini ya Itulah alasan gue Jadi pengen banget Game balapan ya Sebelumnya gue gak begitu paham Sama game balapan begini Jadi gue tuh bisa dibilang Baru balap Baru balap Baru suka sama game balapan Itu gak nyampe Belum ada setahun ya Dari September Sekarang bulan 8 Sekarang bulan Juni Hampir setahun tapi belum nyampe setahun Ya jadi gue Seperti itu Dengan pengalaman gue yang masih Baru banget gue Di game balapan Ya Kalau ada Gameplay-gameplay gue yang Gak enak dilihat Jadi gue minta maaf Jadi cukup sekian Gue berbagi ceritanya Jadi kalau kalian punya Pertanyaan Atau punya ide Atau punya saran Atau punya Spesifikasi yang lebih bagus lagi Tulisnya di bawah ya Jadi kita berbagi dengan Penonton lainnya ya Jadi kita Berbagi Apa settingan yang Lu suka di Rumah lu ya Dan kalau lu suka sama Video ini Dan cukup bermanfaat Ya kalau bermanfaat Kasih like Dan yang pastinya Di subscribe ya Dukung channel Pransky Kuniawan Di subscribe Thank you ya Terima kasih untuk kalian yang udah nonton Terima kasih yang udah kasih like Atau terima kasih udah subscribe Dan terima kasih udah kasih komentar ya Mohon maaf Kalau gue agak belibet ngomongnya ya Dan kalau kurang jelas ya Mohon maaf Dan semoga video ini bisa Memberikan kalian informasi Yang walaupun gak Banyak Gue Pransky Kuniawan Untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video gameplay lainnya ya Ciao Bye 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 Terima kasih telah menonton!